Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu 5 fitur terbaru pada aplikasi WhatsApp. Ya, sebagian fitur ini ada di WhatsApp biasa dan juga ada di WhatsApp yang beta. Oke, silahkan simak videonya. Oke, fitur pertama di aplikasi WhatsApp yaitu perubahan tampilan status. Sebelumnya tampilan status berbentuk lingkaran ya, tetapi sekarang bentuknya seperti di real Facebook. Nah, buat kalian yang status WhatsAppnya belum berubah, pastikan aplikasi WhatsApp kalian adalah versi terbaru. Selain itu, pastikan kalian juga sudah mengikuti salurannya. Jika belum mengikuti, maka tampilan status WhatsApp kalian masih seperti lama ya, kayak gini. Dan setelah mengikuti channel, maka kalian akan mendapatkan status WhatsAppnya berubah. Kemudian fitur yang kedua di aplikasi WhatsApp yaitu menambahkan tulisan pada konten yang akan kita bagikan. Contoh, di sini saya mendapatkan kiriman foto. Nah, sebelum kita membagikannya ke orang lain, maka di sini kita akan mendapatkan kolom yang bisa kita isi dengan komentar ataupun pesan baru. Nah, setelah kita menambahkan keterangan tulisan, kemudian kita bisa memilih kontak mana yang akan kita kirimkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian fitur yang ketiga di aplikasi WhatsApp adalah mengetuk dua kali untuk memunculkan emoji reaksi. Biasanya ketika kita akan memunculkan emoji reaksi, kita akan menekan dan menahan pada chat ya. Tetapi sekarang cukup tekan dua kali seperti ini atau ketuk dua kali, maka untuk emoji reaksi akan muncul. Jadinya lebih praktis ya. Cukup ketuk saja dua kali. Kemudian fitur yang keempat adalah membagikan paket stiker. Biasanya ketika kita akan membagikan stiker ke teman, maka kita akan mengkliknya satu persatu seperti ini. Nah, dengan fitur baru ini kita bisa mengirimkan paket stiker sekaligus. Nah, untuk melakukannya, pertama kita klik di sini, icon plus. Kemudian pilih paket stiker yang akan kita kirimkan. Contoh yang ini, tekan saja. Lalu klik di atas. Berikutnya pilih kontak yang akan kita kirimi paket stiker. Oke, selanjutnya untuk paket stiker akan terkirim ke teman yang di sana. Lanjut ke fitur yang kelima, yaitu menjadikan reaksi emoji sebagai animasi. Caranya seperti biasa, kita buka untuk emoji-nya. Setelah itu klik icon plus. Berikutnya ketikan saja pesta. Berikutnya kita pilih emoji yang ini. Dan setelah itu, reaksi emoji akan terkirim dalam berbentuk animasi. Wah, mantap sekali ya. Baik teman-teman, dan mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.